Salam Jujuan Semoga kita semua sehat Tidak kekurangan satu apapun Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Amin Hari ini kita mau Pergi ke pasar pemirsa Kita, saya dan suami memang Kalau dalam kereta tak pakai face mask Tapi kalau keluar dari kereta Kita akan guna face mask lah Hari ini kita mau Kirim duit Ke Indonesia Sebab kita mau buat satu bisnis kecil lah sayang Baru nanti Baru nanti nampak sikit hasil kita ini Nge-youtube pemirsa Sebab duit ini kalau kita tak putarkan nanti Takutnya kecil-kecil-kecil habis kan Kalau mau beli Rumah nampaknya masih jauh Jadi kita putarkan dulu wakti Terus sekarang kita mau Pergi kirim duit Lepas itu nanti kita mau beli barang Ya sebab sudah ujung bulan Mau beli barang anak Nah nanti kita lihat lah Macam mana prosedur Beli barang di area sungai siput ini Apakah sama di area-area krian Nah Sebab ada perbezaannya ya Di setiap daerah Jika mau beli barang Atau mau masuk market Semenjak pandemi COVID-19 ini Pandemi Corona virus So Kita on the way dulu lah Oke pemirsa Saya mau beli es gholak dulu Bukan es gholak pemirsa Cendol Ais cendol Ais cendol Bukan mau sayang Ayo Kita mau beli ais cendol So kita mau turun dulu pemirsa Oke pemirsa Kita mau beli ais cendol dulu Tak boleh nanti ini adik Tak mau semua Bapak satu es gendol lah bang 3 ringgit Jadi harganya cuma 3 ringgit Ini pemirsa Kalau dalam uang Indonesia Dalam 10 ribu lah Sama juga Ini area sungai siput Kalau kita mau masuk es gholak saya Angkel ini ada berjual Tapi dulu dia tak ada jual dekat sini Tung pun sudah angkat pemirsa Bermakna sudah mau habis ini Sebab sudah petang Abang selalu buka pukul berapa? Selalu start jual dekat sini Sembilan setengah pagi Biasanya habis pukul berapa? Sekarang-kadang 2 habis 3 habis Ini ada sikit lambat lah Oh iyalah Janji tiap-tiap hari habis Semalam tak habis Semalam hujan Ya iyalah Ini dia pemirsa H-Cendol kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke ya Sekarang kita mau keluar Mau beli barang sikit Ini Yang keluar memang hanya akan saya pemirsa Sebab anak-anak saya ikut Oke pemirsa ya Sekarang kita mau beli susu anak saya dulu Sebab si Mahalazmi ni Dia minum Milo Saya campur dengan Everyday Tapi mana susu everyday Saya pun tak tahu Sebelum kita masuk tadi Kita cek dulu suhu badan Dan kita tulis nama Dengan nombor pun sahaja Sekejap Oke ya Sebab saya tak nampak everyday Kita beli yang ini sahaja Sama sahaja ini pemirsa Yang seperti ini pun Ini Satu kilo 20 ringgit Saya beli satu lah Oke sekarang saya nak beli Powder anak saya Sebab powder Mami dengan boy sudah habis Powder saja ini Harga powder pemirsa 17 ringgit 50 cent Mahal Oke cukup Inilah dia everyday pemirsa Saya tidak nampak tadi Ini dia Ini berat berapa ini 650 gram saja So Everyday 550 gram 17 ringgit juga Kita beli everyday lah So nak beli dua lah So saya sudah jumpa everyday Kita pulangkan yang Ini berapa kilo ini Ini satu 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 Oke pemirsa ya Kalau kita beli yang 550 gram 17 ringgit Itu kalau dia satu kilo Dalam 34 ringgit Kan Betul tak Ini Kita beli everyday Dalam Berapa kilo ini 1.9 Harga dia 43 ringgit So kita disini Jimat eh So kita beli yang Kita beli yang Bengkus besar saja lah Oke Jadi begitu Terusaya berdiri Dia penirsa Ini kita pulangkan Ini pun kita pulangkan Jom kita simpan dulu Jadi saya ambil Di kat sini Kalau kita pulangkan Di sini Oke Kita lain Barang beli Jom Oke sekarang Saya mau beli Sabun basuh kain Saya biasa Guna Biologi Pemirsa Saya guna Yang hijau Boom 2.5 kg 9 ringgit 80 Kita beli Yang hijau Saja ya Sebab saya Memang guna Yang hijau Sekarang Saya nak beli Sabun mandi Sabun mandi Banyak ini Biasa saja Oke Bermirsa Barang saya Ini Saya dalam 91 ringgit Buat saya beli Semua barang-barang Besar Bermirsa Oke Sekarang Kita mau pulang Mana 50 Mari Belakang Belakang lagi Mau aku ambillah Itu Bersiki pelan Kita orang Bung Ini macam Adalah Lagi Satu ringgit Cukup Lansanapun Harus 9 Bunggit Oke Oke Bermirsa Sekarang Saya mau Beli Top Dulu Biasa Bermirsa Kita harus Top Up Juga Bermin